Ya Bang Kasro kita bakal bahas koalisi presiden baru dipimpin Jokowi Prabowo mau Ini kan ada usulan PSI nih Bang yang pengen jadiin Jokowi sebagai pemimpin koalisi besar Gimana Bang Kasro melihat kali ini Bang mungkin terkesannya ini nggak mungkin nih Bang Tapi kan yang kita lihat pemerintahan sekarang tuh apa aja bisa jadi mungkin Yang diluar nalar pun bisa terjadi gitu Bang Mungkin nggak Bang di atas pimpinan parpol tuh ada kuasa lain Bang Apa jadinya jika memang itu kejadian? Ya persis Mbak Gita tapi sebelum itu saya pikir penting untuk melacak ya Apa sebenarnya intensi dari teman-teman PSI yang kemudian mewacanakan soal Jokowi memimpin koalisi besar itu Saya menduga kawan-kawan di PSI sedang mencari suaka sebenarnya ya tanda petik ya Suaka dalam pengertian itu sama-sama paham Mau hasil perhitungan free count ataupun perhitungan real count Hampir pasti ya PSI tidak mendapatkan barrier ya ambang batas di parlemen sebagai partai politik Karena ketentuan di tahun 2024 ya masih 4% Nah PSI kemungkinan besar tidak akan lolos ambang batas parlemen itu Tidak akan lolos parliamentary threshold Makanya kemudian bisa jadi saya menduga kuat PSI sedang mencari suaka politik dengan mendorong-dorong Jokowi Dalam konsep yang disebut sebagai koalisi besar itu Itu yang pertama Yang kedua Saya pikir ada kekiliruan ya dalam pemahaman soal koalisi Karena dalam sistem presidensial koalisi itu tidak dikenal gitu ya Kita hanya mengenal konsep koalisi di dalam desain sistem parlementer Sebagai contoh misalnya di Malaysia itu pasca pemilu itu partai-partai politik itu memang membangun koalisi Gunanya apa agar koalisi di parlemen itu memberikan sokongan sekaligus legitimasi kepada Perdana Menteri terpilih Nah di dalam konsep sistem presidensial koalisi seperti itu tidak ada Karena kekuasaan bloklah itu sudah diberikan kepada Presiden sebagai pemenang pemilu Jadi agak aneh pemahaman kalau kawan-kawan kemudian menyebut ini sebagai koalisi besar Apalagi dipimpin oleh seorang Jokowi gitu Itu yang kedua Yang ketiga Mbak Gita itu juga menarik Kalaupun misalnya taruhlah konsep koalisi yang diwacanakan itu betul-betul serius Mau dilakukan meskipun tidak punya basis argumentasi yang memadai Pertanyaannya adalah kenapa harus Jokowi yang mimpin koalisi itu Konsep koalisi dalam terminologi politik itu kan mestinya dipimpin oleh mereka yang secara signifikan memiliki kekuasaan mayoritas Atau paling tidak pemenang mayoritas Partai politik pemenang mayoritas Kalau kita baca misalnya pendukung-pendukung partai politik pendukung Prabowo misalnya Kalau misalnya Prabowo dilantik Maka kemungkinan besar porsi suara yang paling banyak di dalam koalisi Prabowo ini adalah Partai Golkar atau Gerindra gitu Pertanyaannya kenapa bukan mereka yang disorong untuk memimpin koalisi besar itu Kenapa Jokowi? Padahal Jokowi sendiri tidak punya partai politik Nah ini menurut saya gagasan-gagasan seperti ini Tentang Jokowi memimpin koalisi besar itu justru Hanya akan mengacaukan desain sistem presidensial yang kita miliki gitu Kalaupun kawan-kawan mau koalisi itu ya dibangunlah di parlemen Bukan di pemerintahan Karena kalau dibangun di pemerintahan itu hanya akan melumpuhkan pengawasan Karena itu kemudian konsep koalisi itu Kalaupun mau dibangun ya dibangun di parlemen Dengan harapan koalisi di parlemen itu akan menjadi posisi yang kuat terhadap pemerintahan Desain pengawasannya akan jauh lebih jalan Bukan justru lumpuh di dalam sistem presidensial Begitu Mbak Gita Terima kasih Terima kasih